Halo sobat YouTube video kali ini kita akan bahas mengenai update prediksi harga BNB atau balance coin apakah BNB bisa tembus ke 10 juta lagi atau malah akan turun seperti yang kita tahu saat ini semua market sedang mengalami trend bullish ya atau uptrend juga termasuk itu BNB yang sejak tragedi merah bulan Mei lalu yang hampir di seluruh crypto ya itu jatuh untuk BNB sendiri jatuh hampir 70% dari harga tertingginya di 10 jutaan ya Nah jika kita zoom out di sini harga tertingginya di 10 juta ya itu pada bulan Mei juga pada bulan Mei tanggal antara kisaran 10 sampai dengan 12 Mei Oke jika kita tarik garis persentase ini pada penurunan harga terendah BNB itu kemarin turun mencapai minus 68% ya dan saat ini ketika kemarin sudah menembus di EMA 200 sudah melewati EMA 200 disini akhirnya terlihat trend saat ini adalah bulis nah dan saat ini BNB itu mantul di harga 6 juta 245 ribuan ya dan ini sama dengan yang terjadi sebelumnya disini disini memantul disini memantul dan saat ini disini Nah artinya confirm bahwa garis yang kuning ini di 6 juta 245 an ini adalah garis resistant jadi nanti ketika BNB berhasil menembus garis resistant di harga 6 juta 200an kesini maka ini besar kemungkinan bahwa BNB akan kembali menyentuh 10 juta ya walaupun mungkin sebelum menyentuh 10 juta mungkin nanti akan ada pantulan atau koreksi sedikit misalnya di sini ada pantulan dan disini juga ada pantulan bisa jadi disini memantul dulu ya sini mantul dulu sebelum pada akhirnya akan naik lagi ke sini lalu bisa jadi disini mantul lagi dan akhirnya naik namun secara garis besar BNB menunjukkan trend bullish ya Nah mungkin untuk kalian yang ingin membeli BNB sebelum dia mencapai 10 juta ini sangat rekomendasi ya Jadi kita beli sekarang sebelum menembus 10 juta dan sekarang kita ambil dulu atau cari posisi buy yang bagus posisi buy yang tepat lalu kita jual di harga tertinggi misalkan 10 juta atau di atas 10 juta misalnya nah jika kita lihat lebih detail lagi saya hapus dulu ya Nah untuk kalian yang ingin membeli BNB ini bisa kita beli di area pantulnya di garis supportnya kita bikin dulu garis supportnya di sini ada garis support ya misalkan ini BNB nanti turun ke sini kalian bisa membeli di harga 5 juta 711 ribu atau jika kita ingin melihat lebih dalam lagi pada time frame yang lebih pendek di sini sebetulnya terjadi lebih banyak pantulan pada area ini ya Nah di sini terjadi banyak pantulan jika kita turunkan time frame nya ke satu jam Nah bisa kalian lihat ini yang saya lingkari tadi sebetulnya ini terjadi banyak pantulan ya jadi kita bisa membelinya di sini ini ada garis support di lima juta empat ratusan atau di lima juta tujuh ratusan ya jadi kalian bisa membeli di harga lima juta tujuh ratus atau ketika turun lagi kalian mau nunggu misalnya sampai di lima juta empat ratus kalian bisa beli di sini ya Nah untuk jualnya karena tren juga lagi bulis sebaiknya kita jual di harga tertinggi yaitu di sepuluh juta ya Nah kita jualnya disana tapi menurut saya ini kemungkinan akan memantulnya di lima juta tujuh ratus karena ini sudah mendekati ema 200 ya nanti ketika ema 200 berjalan melintang ke sini ke sini maka candlestick kemungkinan akan memantul di area lima juta tujuh ratusan ya sampai area lima juta lapan ratus ini kalau saya bikin area sini ada area beli atau area support ini kita bisa lihat dari lainnya nah kalau ini kan lebih jelas ya terlihat di sini ada pantulan jadi confirm bahwa ini adalah garis support ya nah jadi kita bisa beli pada area ini nah kalian bisa pasang buy di area ini yaitu di area lima juta enam ratus sampai area lima juta tujuh ratusan ya dan untuk kalian yang sudah membeli BNB pada harga yang terendah kemarin silakan kalian nikmati hasilnya sebentar lagi ya dan jual BNB kalian itu di harga sepuluh jutaan dan ini akan menjadi profit yang terbesar untuk kalian tapi di sini kita tunggu dulu konfirmasinya ketika BNB berhasil menembus garis resist enam juta dua ratus ini ke sini dan bergerak di atasnya saya rasa akan sangat mudah untuk BNB kembali ke atas menyentuh level 10 juta ya karena di atas area kita 6,3 atau di atas ini di atas koma 6,2 jutaan ini nah disini jika kita lihat ke belakang disini tidak terjadi terlalu banyak pantulan hanya terjadi pantulan itu disini ada resisten button jadi pantulan hanya ada di sini sini itu pun tidak terlalu banyak ya maka saya rasa ini akan mudah untuk BNB kembali ke 10 juta jika nanti berhasil menembus resist 6,2 jutaan ya atau 6,3 juta nanti setelah bergerak di atas ini saya sangat yakin BNB akan kembali ke 10 jutaan maka dari itu untuk kalian yang belum membeli sekaranglah waktunya untuk membeli sebelum BNB nanti menembus resisten di 6,2 jutaan ini jadi kita tunggu BNB ketika turun ke sini kalian bisa beli di 5,7 juta disini atau di 5,6 juta ya kalian beli sini namun jika ternyata turun dan menembus support di 5,7 ini kalian pasang buy lagi disini di 5,4 juta namun ini sangat kecil kemungkinan untuk kembali di 5,4 juta ya jadi besar kemungkinannya akan memantul di area support 5,7 jutaan nah jika kalian berhasil membeli di area 5,7 jutaan dan menjualnya nanti ketika BNB kembali ke 10 juta nanti kalian akan memperoleh profit itu jika beli disini dan jual di 10 juta bisa kalian lihat ini keuntungannya mencapai 77% ya jadi sangat tinggi karena itu sebelum BNB naik kalian harus membelinya dulu di area 5,7 juta ya nah sekarang jika kita gunakan indikator lain seperti moving average exponential 25 50 dan juga 100 ini saya hapus dulu ya gambarnya jika kita gunakan moving average exponential 25 50 dan 100 yang kuning ini 25 yang hijau atau saya ganti dulu warnanya ya saya lebih jelas yang kuning ini adalah Emma 25 yang warna merah adalah Emma 50 dan yang biru Emma 100 disini terlihat garis Emma 25 sudah menyilang dua buah Emma yaitu 50 dan 100 di disini saya zoom dulu nah kalian lihat disini Emma 25 itu menyilang Emma 50 yang warna merah sudah disilang dan juga Emma 100 sehingga sekarang beralih posisi yaitu Emma 25 menempati urutan yang paling atas ya sehingga urutannya adalah kuning merah biru atau 25 50 100 nah maka disini menunjukkan terbentuknya trend bulis dibarengi lagi dengan semakin melebarnya jarak antar garis moving average ini yang mendikasikan signal bulisnya semakin kuat ya yang ini dari sini kita lihat garis antar garisnya jarak antar garisnya ini sedikit sempit dan semakin ke atas itu semakin melebar nah disini semakin melebar ini menunjukkan signal bulisnya semakin kuat ya Nah selain itu disini juga terdapat konfirmasi peralihan downtrend ke arah uptrend atau sebuah tanda yang menyatakan bahwa BNB melakukan pembalikan arah yaitu kita lihat pada titik lower low dan lower high yang terjadi sebelumnya nah sebelum terjadinya reversal ini bisa kita lihat disini ini membentuk lower low ya lalu lower high lalu lower low namun setelah ini ternyata terbentuk higher low ya dan ini mengindikasikan adanya sebuah peralihan atau transisi ya antara downtrend ke arah uptrend nah jadi yang sebelumnya disini downtrend lalu disini berubah ke arah uptrend karena candle yang disini itu posisinya lebih tinggi dari candle sebelumnya maka itu adalah pertanda sebuah pembalikan arah ya nah selanjutnya jika kita gunakan indikator RSI disini kita lihat sudah terjadi overbought atau pembelian secara tidak berlebihan dimana biasanya menandakan akan terjadi koreksi namun disini koreksi yang terjadi mungkin tidak akan terlalu kuat atau istilahnya bukan terjadi dam ya terjadi koreksi dalam sebuah kondisi bulis itu sangat wajar yang terbentuk masih terbentuk posisi higher low dan higher high itu nggak akan menjadi masalah jika kita lihat pada kondisi sebelumnya disini terdapat disini terjadi overbought di sini 12 dan tiga ya di sini di sini dan juga di sini nah yang kita tahu jika terjadi overbought maka akan terjadi koreksi memang benar disini setelah terjadi overbought di area ini dan terjadi koreksi namun disini seperti yang saya katakan tadi namun seperti yang saya katakan tadi koreksi yang terjadi tersebut masih pada titik higher low ya bukan terbentuk titik lower low nah disini koreksi terbentuk higher low karena disini higher low yang sebelumnya ya sini higher low pada titik overbought ini ini terjadi higher high lalu terjadi koreksi terbentuk lagi higher low dan disini terbentuk higher high lalu terbentuk lagi higher low maka semasih candlestick tersebut membentuk higher low dan higher high maka potensi bulis itu masih terjadi ya terkecuali misalnya disini sudah terjadi overbought maka berikutnya ketika kita melihat ternyata candlestick membentuk garis turun ke sini dan melewati batas air low yang terjadi sebelumnya yaitu disini dan terbentuk pola seperti ini maka disini terbentuk lower low ya disini karena titik pantul yang terjadi itu lebih rendah dari titik pantul sebelumnya maka disitu disebut lower low dan ini perlu kita waspadai jika terjadi lower low ya ini kemungkinannya jika terjadi seperti ini market kemungkinan akan terbentuk pola yang baru atau reversal seperti ini nah kalau sudah terjadi seperti ini ini akan terbentuk lower low lalu lower high sini lower low lower high ini akan terjadi dump namun tentu jika itu terjadi pada time frame daily misalnya maka besar kemungkinan akan terjadi dam ya dan disini kita gunakan time frame 4 jam kalau kita gunakan time frame 4 jam itu masih ada kemungkinan untuk naik ya soalnya dari sini ternyata naik lagi namun ketika kita menggunakan time frame yang lebih panjang misalkan di daily dan terbentuk pola seperti ini terus-menerus sampai melewati batas garis support yang ada di sini misalkan pola yang terbentuk seperti ini ini siapus dulu naik lu turun naik sedikit turun lagi sampai menembus dari support di 3,9 juta maka barulah kita sebut ini akan terjadi damp ya yaitu pada time frame daily karena disini terbentuk lower low lower high lower low lower high secara terus-menerus maka kemungkinan besar ini terjadi damp namun disini kita belum melihat ya kondisi saat ini masih mengindikasikan adanya trend bulis atau uptrend oke sekali lagi untuk kalian yang ingin membeli BNB itu kalian bisa pasang itu kalian bisa pasang order limit pada area support yang ini di 5,7 ya 5,7 juta dan juga satu lagi jika ternyata turun kalian bisa pasang di area 5,4 juta jadi nanti ketika turun kalian bisa beli di sini namun jika turun lagi kalian bisa beli di 5,4 juta dan jual paling tinggi di 10 juta ya kalian hold disini yang agak lama sampai mencapai 10 juta karena seperti yang saya jelaskan tadi kondisi saat ini market sedang bulis ya nah disini juga kebetulan yang terbentuk sebuah pola candlestick nah kita sebutnya disini rising 3 method ya yang ini jadi ada jadi polanya itu ada candle 3 candle merah yang di update oleh dua candle hijau ya disini dan ini menandakan adanya continuous atau penerusan arah yaitu ke arah bulis atau arah uptrend ya oke jadi kesimpulannya selanjutnya tadi pertama kita gunakan indikator EMA 200 dimana candlestick saat ini sudah bergerak di atas EMA 200 yang mana artinya secara long term BNB masih bergerak ke atas ya lalu tadi yang kedua kita gunakan EMA 25 50 dan juga 100 dimana EMA 25 sudah mengambil posisi teratas dan membentuk jarak antar garis EMA yang semakin melebar yang juga menikasikan adanya trend bulis dan yang ketiga tadi kita gunakan gambar titik transisi pembalikan arah market dari downtrend menuju uptrend dengan menggambarkan lower low dan lower high yang berubah menjadi higher low dan higher high dimana ini menikasikan adanya pembalikan arah market atau reversal dari downtrend ke uptrend yang keempat kita tadi gunakan indikator RSI yang mana kita melihat adanya overbought dan kemungkinan terjadi koreksi namun disini terlihat koreksi yang terjadi masih membentuk pola higher low bukan lower low ya yang menikasikan bahwa market masih mengalami trend bulis dan yang terakhir disini kebetulan kita lihat pola candlestick rising three methods yang mana menyatakan adanya penerusan dengan arah market atau continuous yaitu ke arah bulis jadi kita sudah mendapatkan lima konfirmasi bahwa trend BNB saat ini adalah uptrend atau bulis maka dari itu pastikan kalian membeli di area yang saya sudah gambarkan tadi di video ya tentu disini selalu menggunakan money management yang baik dan juga manage resiko yang ada agar terhindar dari kerugian yang terlalu besar dan pastikan juga kalian membaca disclaimer nya bahwa setiap keputusan yang kalian lakukan itu mutlak ada di tangan kalian sendiri bukan saya ya disini saya bukan seorang financial advisor dan saya hanya memberikan informasi yang menurut saya benar secara pengalaman maka keputusan dan tanggung jawab ada pada kalian masing-masing terima kasih sudah menonton like video ini jika kalian suka subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi agar menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru yang saya upload sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih silahkan like video ini dan tekan tombol subscribe juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati